Salam seven, ya. Baru kelar nonton MU Arsenal, score 31, MU pertandingannya seru banget ya. Karena awal-awal MU sempat ngegas 20 menit pertama, terutama. Cuman, ya, sempat dikejutkan juga oleh goalnya Arsenal tadi yang dianuli, Ria Martinelli. Dan gue bilang itu jelas fall karena si Ericsson didorong. Mulai, selepas itu Arsenal mulai keteteran, baru MU masuk. Anthony Ketakul, 1-0 MU layak unggul di babak pertama. Jauh dari segi permainan, udah jauh lebih unggul. Arsenal di babak kedua. Coba untuk pressing menekan, ya, praktis sampai menit kelima puluhan lah MU. MU coba ditekan-ditekan terus dan ya, dapet satu goal kan dari si Saka. Kayak Saka, dapet satu goal. Saswaru udah praktis. Nah, disinilah yang gue bilang membedakan adalah bagaimana kualitas pemain berpengalaman dengan mayoritas pemain muda. MU ini kan mayoritas pemainnya berpengalaman. Gue punya Bruno, gue punya Ericsson, gue punya Rashford. Ya, walaupun kalau gue bilang ya, Rashford selain goal-goalnya, dia ini gak... Ibaratnya gak begitu bagus lah perpengalannya. Dan ya, belum nyatu lah dengan taktiknya si Ten Hag. Cuman SF Finisher, dia good. Gak butuh banyak peluang. Dan ini tertunjukkan ketika dia beranjapan dengan WPK Arsenal. Dari umpan yang Bruno diselesaikan sama dia langsung cetak goal. Itu gak setiap striker bisa kayak gitu. Dan ya, kalau striker punya balance, punya speed. Ini yang bisa dilakukan dan Rashford punya kedua kualitas itu. Sampai 2-1, Arsenal mulai panik. Mulai panik, Arteta segala panik. Masukin Smith, Rowe, masukin si NKT ya. Semua dimasukin ya. Arteta ini mulai panik dan... Dan siapa namanya? Dan MU justru, MU ya. Dengan Arsenal panik ini, MU ini jauh lebih enak memainkan bolanya. Mereka lebih banyak dapat ruang. Sehingga si Eriksen bisa masuk untuk kasih umpan ke respet. 3-1. 3-1. Arsenal lebih panik lagi. Makin maju-maju, permainannya mulai... Polanya mulai... Istilahnya mulai buru-buru ya mereka ini. Karena mayoritas kan memain mingga. Mulai buru-buru, segala macem. Dan ya... Si Saka Grand Saka Slip. Ya, gue bilang ya. Nyaris 4-1. Kalau seandainya yang umpan bukan Fred. Mungkin itu bisa jadi goal. Karena ya, kualitas pasiennya Fred tahu sendiri kayak apa. Ya, dan gue bilang, MU kalau... TNH ini dapet seorang wingback kanan yang... Dia mau bukan download. Gue ngambil di dalam download. Walaupun download di match ini lumayan ya. Lumayan gak jelek, cuman gak bagus lah. Dari sisi akurasi pasiennya dia masih... Belum sampai pada tahap level wingback yang dingin oleh TNH. MU ini bisa jauh lebih berbahaya. Kedepannya dan bisa bersaing ya. Bisa bersaing seperti yang gue udah bilang di... Berapa video sebelumnya bahwa... Tahun ini... Tiga besar kemungkinan akan ada City, Liverpool, dan MU. Oke? Sekian.